Angkatan Laut India akan bangun 6 kapal selam nuklir New Delhi, JakartaGreiter.com Angkatan Laut India terus meningkatkan keamanan infrastruktur angkatan lautnya. Sebagai bagian dari rencana itu, sistem di infrastruktur akan dipasang untuk menyediakan pengawasan terus-menerus peringatan real-time dan respon selangsung terhadap ancaman. Angkatan Laut juga berencana membeli persenjataan kapal dari AS untuk kapal perang mereka, dirilis Sputniknews.com pada minggu 29 Desember 2019. Dengan tujuan untuk memperluas armada bawah lautnya, Angkatan Laut India berencana untuk membangun 6 kapal selam nuklir dan juga mempertimbangkan armada 18 kapal selam konvensional. Angkatan Laut telah berbagi informasi mengenai rencana ekspansi armada mereka dengan Komite Parlemen untuk Pertahanan. 6 kapal selam SSN, kapal serang bertenaga nuklir, dan 18 konvensional direncanakan. Kekuatan yang ada saat ini terdiri dari 15 kapal selam konvensional dan 1 kapal selam nuklir. Yang dapat disewa, kata Komite Tetap Pertahanan dalam laporannya yang diajukan di Parlemen awal bulan ini. Beberapa organisasi media India pada hari Minggu 29 Desember 2019 mengungkapkan India akan membangun kapal selam nuklir di negaranya dalam kemitraan dengan sektor swasta. Komite yang berdiri dalam laporannya juga menyebutkan bahwa Angkatan Laut India memberitahukannya selama musyawara bahwa 13 kapal selam konvensional yang ada berusia antara 17 hingga 31 tahun. Angkatan Laut India juga sedang mengerjakan proyek 75 yang membayangkan membangun 6 kapal selam konvensional tambahan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan India. Ini juga akan menerima kontribusi dari produsen peralatan asing. Pembangunan kapal selam di bawah proyek 75 akan menjadi bagian dari kebijakan kemitraan strategis. Angkatan Laut juga memberitahu komite yang berdiri di Parlemen bahwa hanya dua kapal selam konvensional baru telah dilantik ke dalam armada dalam 15 tahun terakhir. Sumber Jakarta Griter.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!